Intro Kami beberapa waktu yang lalu Tepatnya di tanggal 23 Agustus Kami melakukan Kunjungan lokasi Bersama teman kuman Dan mencoba Mengkonfirmasi pemilik bangunan Selama Mirahayati Tetapi pada waktu itu Kami tidak bisa berkomunikasi Padahalnya Kami melakukan Tugas kami selatu Bilang pengawasan Yaitu memberikan Tugas Tuguran pertama Itu prosedurnya Nah Dilanjutkan Selang dari Tuguran pertama itu Kami menunggu Tidak baik Ataupun Konfirmasi dari beliau Tetapi Pada perjalanannya Beliau tidak Dapat dikonfirmasi Ataupun Menunjukkan Tidak baik Makanya pada Tingkatan selanjutnya Kami memberikan Surat Tuguran kedua Nah Dan pada Puncaknya hari ini Kita adakan Penyegelan Dan terkait Kedepannya Itu Kami akan Koordinasikan dengan Bidang Ataupun Pihak terkait Instansi lain Terkait bagaimana Proses terdepannya Apakah itu mengenai Pulau ruangnya Ataupun Dampak itu Yang ditimbulkan Ini sampai bisa Disegel ini Pak Apakah ada Aturan yang Menyalahkan Ya segel karena Ini Tidak Sudah menyalahkan Prosedur Sudah menyalahkan Prosedur Karena Ijinnya Belum ada Sekarang kan Sistem PPG Dan Proses yang Kita Berikan Itu Dapat Dibenuhi Jadi Makanya pada hari ini Atas Dasar semua yang Kita Sampaikan Tadi bahwa Dalam perjalanannya Pihak Mirahayati Tidak dapat Dikonfirmasi Ataupun Menunjukkan Dokumen-dokumen Yang Kami perlukan Jadi Pada hari ini Kita sedia Soalnya itu Apakah ada dampak Dari lingkungan Sendiri Pak Tidak Ya terkait Itu nanti Kita Makanya Saya bilang Tadi Bahwa Ini akan Dikaji ulang Dan Seperti yang Kita lihat Sendiri Bahwa Pinggir bangunan Itu Langsung Di Bibir sungai Itu kan Ada aturannya Itu Sempadan sungai Jadi Tapi Itu kan Bidang kami Itu ada Bidang Perancangan Perancangan Ruang Yang Mencakup Pula ruangnya Jadi Pada hari ini Tugas kami Hanya Melakukan Tindakan Penegelan Terkait Dari Beberapa Posedur Yang sudah kami Laksanakan Termasuk Ada kajian Di kawasan RTRW Ya Itu Karena kan RTRW Kita sudah Disahkan Makanya Nanti Kita akan Kaji Bidang Perencanaan Dan Stansi terkait Pak Ini kan Masa